Hai assalamualaikum Hai semua kali ini masakan ayam mau bikin ide jualan lagi dari bahan kulit lumpia dan ini isinya enak banget teman-teman wajib banget cobain penasaran gimana cara bikinnya yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe oke langkah yang pertama siapkan bahan isiannya disini aku pakai sosis ayam yang aku belah jadi empat bagian terus aku potong-potong kecil kayak ada hidung gini terus kalau udah sisihkan lanjut kita pipil jagung nih aku pakai dua potong aja ya ini jagungnya juga udah kerumus Nah selanjutnya aku juga pakai dampeng keju Nah awalnya ini aku potong menjadi dua bagian aja nanti di wajan aku potong yang kecil-kecil kalau dipotong kecil-kecil ini jadi isiannya itu pada buyar Nah lanjut disini aku juga tambahin tiga siung bawang putih yang aku cincang-cincang kasar aja kayak gini nah semua ini siap kita masak Oke panaskan wajan kemudian kasih sedikit minyak buat menumis Nah lanjut masukkan bawang putih yang udah kita cincang-cincang tadi tumis sampai harum Nah kalau udah harum masukkan semua isian yang udah kita potong-potong tadi ada keju jagung dan sosis Oke ini kita masak di api kecil aja ya lanjut masukkan saus bonnestnya ini sebanyak 5 sendok makan Oke lanjut biar ada pedas-pedasnya aku kasih cabe bubuk sebanyak 1 sendok makan kalau temen-temen pengen lebih pedas boleh tambahin ya Nah kasih 2 sendok makan air biar nggak terlalu kering dan saus sorry atau saus tiram Oke kita masak lagi dengan api kecil aja jadi aku disini enggak nambahin penyedap ataupun garam ya Nah lanjut ini dumplingnya bakal aku belah-belah aja pakai sutil biar lebih kecil nah kalau udah matang sisihkan oke selanjutnya siapkan kulit rumpi ya masukin isinya udah kita bikin tadi ya usahakan isiannya udah dingin ya Nah lanjut kita gunggulung aja kayak gini jangan lupa kasih perkat biasa perkatnya ini dari tepung terigu dan air aja langsung digoreng atau ditumpuk dulu juga boleh kalau aku cukup digunggulung cuma aja 5 buah setelah itu aku langsung goreng karena kalau dibiarkan lama itu takutnya rembes ini cuma satu lapis ya Nah lanjut ini akan aku goreng dengan minyak panas di api yang sedang untuk diawal jangan dibalik-balik dulu Nah kalau bagian bawahnya udah mulai kecoklatan lanjut kita bolak-balik agar matangnya merata Oke kalau udah matang ini kita angkat dan kita tiriskan lakukan semuanya sampai habis satu resep ini menghasilkan insyaallah 15-16 bis lumpia bolong nas yang enak banget Oh ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini boleh tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya ya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku kalau udah terima kasih bagi yang suka sama video ini jangan lupa tekan tombol like comment serta share ya ke media sosial yang kalian punya insyaallah jadi bermanfaat untuk orang lain dan jangan lupa follow Instagram dan tiktok aku ya biar lebih rame Terima kasih Nah Alhamdulillah ini udah matang semuanya dan ini udah aku tiriskan juga Nah kalau teman-teman yang buat ide jualan bisa pakai Mika seperti ini isi lima dan jangan lupa kasih sawo sasetan seperti ini atau temen-temen juga bisa pakai cabai rawit ya jangan lupa kasih logo biar lebih menarik Oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak udah nonton jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya Insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati